Prinsip yang sekarang ini adalah perpanjangan dari yang lalu, jadi ijin prinsip ini berlakukan selama 6 bulan, jadi 6 bulan kemarin, bulan 9 dan 2018 kemarin yang mengijin prinsip pertama sudah berakhir masa berlakunya, jadi sekarang ini perpanjangan. Jadi, apa intinya ijin prinsip ini? Ijin prinsip ini adalah langkah awal untuk mengambil izin ASK, angkutan sawak usur tersebut, dengan melakukan proses-prosesnya yang tadi, CPC, KIR, kendaraan, SPJK-nya, inilah akan menembus untuk izin ASK tersebut, ini makanya ijin prinsip namanya. Jadi, ya dari kami tentunya sebagai badan usaha, ya kami sangat secepatnya kalau yang bagi kami ijin ini keluar, izin ASK-nya, karena dengan sesuai perkembang kota-kota sekarang, karena mungkin adik-adik dari Rotawan sudah tahu lah ribut terus, tiap minggu, tiap hari lah saya bilang gitu, dengan tesi komensional kan. Karena kami berharap tentu, ejin ASK ini cepat keluarnya, ya kami sudah siap sebenarnya, ini kan jemput panjang prinsip. Kalau memang, ya di pihak yang berwenang tentunya, di suku kota Batam, sikap juga untuk melayani ini, kami sudah siap. Pembagian dengan kerjasama dengan aplikasi, seperti apa kan banyak? Ada Grab, ada Gojek gitu. Seperti apa nanti pembagian? Oh iya, dia kan gini, dia dalam hal yang berbeda ini ya, aplikator itu adalah izin aplikasinya, tapi kalau armada, tetap yang dibawa izinnya tentu badan usaha. Ini armada loh, kendaraannya. Itu beda loh dengan izinnya aplikasi. Karena kenapa? Ini yang izinnya, ini kan izin armadanya. Nah itu, nah itu beda. Jadi kalau drapernya ini, maksudnya ini, dia milih Grab atau Gokar kan gitu, ya itu teserah masing-masing. Ya mungkin dia Gokar ya silahkan, dia Grab ya silahkan gitu. Memang yang ada di kota Batam, kan yang diberitahukan sama Pak Perengki sebagai kabin daratnya, Pak Bisi Kebunan Dio di Soekita, dia kan baru dua aplikator ini yang baru direkomendasikan gitu. Satu Grab, dua Gokar.